Cara penggunaan Ofutescope Siklus height 3 bulan terakhir adalah Tanggal 6 Januari, tanggal 5 Februari, tanggal 7 Maret. Siklus height rata-rata setiap bulannya sama dengan 30 hari. Cocokkan dengan tabel berikut untuk mengetahui hasil tes paling ideal. Sesuai tabel perhitungan, maka untuk siklus height 30 hari, tes dengan Ofutescope dapat dilakukan pada hari ke-14. Jika menstruasi terakhir tanggal 7 Maret, maka tes dapat dimulai 14 hari sejak tanggal 7 Maret, yaitu 20 Maret. Sebelum memakai Ofutescope, pastikan baterai telah terpasang sempurna. Buka penutup alat, tekan tombol di samping untuk mengecek apakah lampu di bagian dalam menyala dengan baik. Tarik dan lepaskan lensa optik dari badan alat dengan hati-hati. Lalu, bersihkan lensa obyek di bagian bawah. Ambil air liur secukupnya dengan jari tangan atau langsung dari ujung lidah. Oleskan secara merata pada permukaan lensa obyek dan hindari terbentuknya gelembung udara pada lensa. Air liur telah mengering dan lensa siap dipasang kembali sesuai posisi semula 1-3 menit setelah dioleskan. Lensa dipasang kembali sesuai posisi semula. Tunggu 30-60 menit untuk melihat hasil uji kristal air liur berikutnya. Untuk melihat hasil, hidupkan lampu dengan menekan tombol di samping mikroskop. Putar lensa hingga fokus gambar terlihat jelas. Amati hasil kristal cairan air liur dan bandingkan dengan gambar hasil yang tersedia. Gambar 1, masa tidak subur. Hanya akan terlihat titik dan garis gambar. Gambar 2, masa transisi atau peralihan dari masa tidak subur ke masa subur. Akan terlihat titik, garis, dan sedikit kristal atau tulang daun. Gambar 3, masa subur. Hasil menyerupai kristal atau tulang daun pakis. Jika ingin hamil, waktu terbaik untuk berhubungan intim adalah antara 24 sampai 48 jam. Cara merencanakan jenis kelamin bayi. Untuk bayi laki-laki, lakukan hubungan intim pada masa subur saat hasil ovuteskop menunjukkan gambar daun pakis. Gambar 3, untuk bayi perempuan, lakukan hubungan intim pada masa peralihan saat hasil ovuteskop menunjukkan gambar daun pakis yang mulai muncul di antara titik dan garis. Gambar 2, air liur yang ideal digunakan adalah antara jam 8 sampai 11 pagi. Beri jarak 2 jam setelah makan dan minum sebelum menggunakan alat. Jika hasil susah terbaca pada pagi hari, lakukan kembali pada siang hari, sore, atau malam hari untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Bersihkan lensa sebelum dan setelah pemakaian dengan kain pembersih yang tersedia. Hindari pembersihan menggunakan air ataupun cairan lain pada permukaan lensa obyek. Simpan ovuteskop di tempat yang kering dan bersih. Hindari menjatuhkan alat agar ovutes tetap awet dan akurat. Terima kasih telah menonton!